Kiai Marzuki Mustamar mengaku tidak mengetahui alasan pasti pencopotan dirinya sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Marzuki mengatakan jika dikaitkan masalah pilpres, maka dirinya sudah berlaku netral sesuai instruksi. SK pencopotan ditandatangani empat pejabat PBNU pada 16 Desember 2023. Surat lalu dikirimkan ke Marzuki Mustamar pada 28 Desember 2023. Kiai Marzuki mengaku tidak mengetahui alasan pencopotannya meskipun sudah membaca isi surat PBNU. Sementara itu pihak PBNU hingga saat ini belum memberikan jawaban terbuka tentang alasan pencopotan Kiai Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Dari sejumlah pihak yang dihubungi, seperti Ketua PBNU Ahmad Fahru Rozi mengatakan pencopotan jabatan Kiai Marzuki Mustamar karena alasan internal. Sebelum dicopot dari jabatan Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar termasuk Kiai yang sering dikunjungi politisi. Misalnya menerima kunjungan Anies Baswedan pada November 2021. Marzuki Mustamar adalah satu dari 30 Kiai dan Nyai Khos yang bertemu dengan pasangan Amin di Ponpes Manbaul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur pada 29 September 2023. Meskipun memiliki aktivitas politik, Marzuki Mustamar mengaku sudah berlaku netral. Terima kasih. 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 Terima kasih.